Halo Bapak Ibu, bagaimana kabar kita semua? Jumpa lagi dengan saya di MyMyChannel. Pada video ini saya akan membahas mengenai cara login dan cara pengisian data di aplikasi MySAPKBKN. Untuk kali ini kita akan belajar bagaimana cara login lewat Android atau handphone, dan bagaimana cara mengisi datanya. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu silakan subscribe video ini, like ya, dan tekan lonceng agar Bapak Ibu selalu mendapatkan informasi yang terbaru dari saya. Oke, yang pertama silakan Bapak Ibu masuk ke aplikasi Google, kemudian ketikan MySAPKBKN. Maka akan muncul hasil penelusuran ya, seperti yang ada di layar, pilih MySAPKBKN, dan hasilnya nampak seperti ini. Kemudian login, menggunakan 18 digit NIP Anda, pakai NIP, NIP Bapak Ibu ya. Nah ini saya contohkan memasukkan NIP saya sendiri. Kemudian, masukkan password. Password, biasanya sebelum login, itu password yang dimasukkan adalah N nomor induk kependudukan. Cuma ini saya sudah rubah. Ini adalah tampilan pada layar Android. Jadi, pemutakhiran data dimulai 15 Agustus sampai 14 September. 2021. Jadi, sisa 29 hari lagi. Oke, klik lengkapi data mandiri tadi. Nah, akan muncul layar seperti ini ya. Kemudian pilih unit verifikasi. Ini biasanya langsung muncul pada saat kita ketik, misalnya, dinas pendidikan atau dinas di mana Bapak Ibu kerja. Nah, misalkan saya membeli dinas pendidikan. Kemudian, kita simpan. Kita lanjut ke riwayat ubah profil. Nah, di sini kita bisa memasukkan foto dengan ukuran maksimal 500 KB. Silakan, kita pilih di mana kita simpan dalam drive tempat penyimpanan kita. Ukuran maksimal bisa, hanya bisa sampai 500 KB. Kemudian, nama dan NIP, satuan kerja biasanya sudah otomatis, sudah terisi. Kemudian, pilih simpan. Nah, kemudian, isi kontak pribadi. Misalnya, alamat domisili, nomor telepon, sama dengan nomor handphone, kemudian email dinas pribadi dan email pribadi. Ini saya samakan email dinas dan email pribadi. Kemudian, simpan. Nah, akan muncul layar seperti itu. Kemudian, kita lanjut ke data pendukung. Jadi, Bapak-Ibu silakan isi yang diminta. Dan, Bapak-Ibu bisa persiapkan saja data-datanya. Kalau sudah diisi, kemudian disimpan. Nah, ini muncul tulisan merah karena ada bagian yang belum terisi. Oke. Kemudian, kita lanjut ke selanjutnya, pengisian riwayat pangkat atau golongan. Kemudian, riwayat pendidikan, riwayat jabatan. Nah, misalnya kita masuk ke riwayat golongan. Bapak-Ibu silakan klik yang titik susun 3, kemudian pilih ubah data. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita kembali ke pemukahiran data mandiri. Nah, ini adalah dashboard ya. Kemudian, kita kembali ke... Pengisian riwayat. Misalnya, riwayat yang belum diisi, silakan. Kalau Bapak-Ibu boleh mempersiapkan semua data. Data-datanya, misalnya riwayat CPNS, riwayat jabatan, riwayat golongan. Semuanya dipersiapkan dulu. Riwayat keluarga dan agar lebih mudah pengisiannya. Oke, demikian informasi dari saya mengenai cara pengisian data di MySAP KBKN versi Android. Dan sampai jumpa pada video berikutnya dari saya, yaitu... Belajar pengisian data lewat web. Oke, jangan lupa subscribe video ini, like, dan tekan loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video ini, like, dan tekan loncengnya.